. Satres kriminal Polres Pesawaran berhasil membongkar bisnis prostitusi di desa Sukaraja, kecamatan Gedong Tataan. Petugas kepolisian mengamankan seorang wanita berinisial UI, 55 tahun yang diduga merupakan penyedia jasa prostitusi. Bisnis esek-esek ini berkedok rumah kontrakan, di mana pelaku menyewakan tempat penginapan dan menyediakan PSK untuk melayani pria hidung belang. Dari 14 hari perasaan operasi ini, kasus-kasus yang menonjol adalah... Pekapolres Pesawaran Kompol Yohanis mengatakan, pengungkapan kasus bisnis prostitusi ini berdasarkan laporan masyarakat, bahwa rumah tersangka sering dijadikan lokasi prostitusi. Jepangat Rata Tata tahun 2021 yang kami raksanakan mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 28 Februari 2021. Adapun, sesaran yang kami ungkap adalah kasus-kasus tidak didana perjubian, prostitusi, pembawa serja tanpa izin, yang semuanya kami ungkap di wilayah hukum oleh sawara. Dari 14 hari operasi yang kami lakukan, kami dapat mengungkap 11 kasus dengan 22 orang bersangka. Modusnya menyewakan tempat, kemudian ada yang diduga PSK itu melayani pria-pria hidung belang. Yang diamankan itu si PSK apa yang punya kosan itu nak? Ya, kebetulan kalau untuk prostitusi ini yang kita anehkan adalah yang menyediakan tempatnya dan menerima itu nak. Itu baru pak, ada orang ngontrak di rumah saya. Ngontrak? Iya. Terus? Terus darung janjian mungkin saya nggak tahu. Berarti sudah banyak pasangan yang masuk ke rumah ibu ya? Kalau pasangan saya nggak tahu, Kak. Terus? 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 Terima kasih.